Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny di digital kreatif channel nah pada bagian ke-6 dari seri tutorial basic 3d animation ini kita akan membahas tentang bagaimana caranya membuat sebuah bouncing ball ya memang sebelumnya sebab pernah kita bahas cuman disini saya akan membahas membuat animasi bouncing ball secara manual dengan memasukkan prinsip animasi yaitu squash and stretch jadi disini kita juga akan membutuhkan sebuah karakter sederhana yaitu pastinya bola karena yang akan kita download dari sebuah situs di Behance.net jadi untuk situs downloadnya saya akan sertakan di kolom deskripsi di bawah silakan teman-teman langsung download pada situs resminya tersebut jadi kita langsung saja melihat pada layar ya jadi kalau kita buka internet eh silakan diketik aja ultimate rig gitu jadi nanti di bagian paling atas ini teman-teman akan ketemu Behance.net nah itu klik aja itu yang paling atas dan disini bakalan ketemu jadi orang yang buat tuh namanya ini orang Rusia Uggur Ulfie Tiskin namanya ini artisnya yang buat sini ada beberapa ring ya yang formatnya teman-teman bisa download di sini udah macam-macam kalau udah main karakter disini ada beberapa karakter yang sudah dirik juga eh dan ini ringnya sangat bagus sekali untuk mempelajari bodi mekanik ya jadi ini semua karakter yang dikasih sama si Mister Uggur ini ini adalah karakter yang tipenya mempelajari bodi mekanik jadi dari yang basic sampai yang advance karena cuma enggak ada ekspresinya jadi enggak ada mukanya cuman belajar bodi mekanik saja ini sangat bagus sekali nah sekarang karakter yang kita pakai adalah karakter ini jadi sebuah bola di mana bola ini juga kita bisa ganti tampilannya bisa jadi bola basket bisa jadi bola sebab bola bisa jadi bola golop segala macam seperti sini silahkan di download dan tentu saja saya sudah menduduknya jadi kalau udah di download nanti temen-temen hasil downloadernya itu file mayanya dimana file-nya itu kecil banget enggak sampai 1 Mega kalau nggak salah itu ditaruh di folder projectnya projeknya taruh di folder aset ya Jadi kalau saya lihatin struktur project yang saya pakai yaitu seperti ini jadi hasil download dan karakter itu jangan ditaruh di sini ya jadi nanti taruhnya itu di folder aset di sini nanti kita akan mengimport ini ini malah tidak diimport jadi kita tidak akan menggunakan operasi import untuk ini jadi kita akan menggunakan yang namanya create reference Nah itu sebuah workflow yang biasanya digunakan kalau kita bekerja dengan tim kenapa seperti itu nanti akan saya jelaskan Oke baik jadi ini kita sudah ada di user interface Maya di bahasa sebelum kita mulai jadi kita akan klik file set project dulu lalu dipilih project yang kita pakai yaitu ya ini basic 3D animation project tutorial dan set jadi eh ini scene saya masih kosongan nah saya akan mengambil sekarang eh rig bola yang tadi saya download dari Behance tadi jadi jadi saya akan klik file Hai kemudian saya akan tidak akan import ya tapi saya akan pilih create reference atau shortcutnya adalah kontrol R jadi bis klik itu create reference dan kita akan dibawa ke folder proyek kita kesin ya tapi jangan diambil dari scene itu karena tadi kan kita ngaruknya di aset ini jadi waktunya kalau pekerja tim bisnis beritu jadi eh kenapa seperti ini eh keuntungannya menggunakan sistem reference ini jadi misalnya kita ngambil dari aset nih eh kemudian misalnya kita ambil ultimate pole kita reference ya ya ada objeknya ada di sini nah jadi kalau kita import semua eh apa namanya ehm informasi vertex face dan segala macam itu masuk ke dalam scene yang baru ini nah tapi kalau kita kita menggunakan reference ini masih terkonek sama file yang asli jadi misalnya eh kalau tim animator dia kerja cuman tiba-tiba dari revisi nih dari klien jadi Oh ini bolanya tolong diganti dong ininya eh ditambahin bendolan disini lagi satu misalnya seperti itu jadi eh kalau itu dilakukan pada scene yang ini itu bakalan ngerusak semua pekerjaan animasi yang udah jadi gitu tapi kalau misalnya itu digunakan dengan sistem reference ketika aset yang asli kita rubah animasinya tetap ada dan objeknya akan terupdate secara otomatis karena dia sistemnya link dengan file yang asli sudah itu tuh itu ininya kerennya itu ya jadi eh workflow dengan menggunakan reference ini bisa dibilang workflow yang non-destructive jadi bisa direvisi kapan saja tanpa merusak pekerjaan yang kita akan pada scene yang kita sudah buat ini tekeran penjelasan seperti itu dan sekarang kita akan animasikan si bola ini nah jadi teman-teman lihatnya disini ada berapa lingkaran-lingkaran gini ya jadi disini ada beberapa circle nah masing-masing circle ini mempunyai fungsinya sendiri jadi kalau teman-teman mau mindahin bolanya secara keseluruhan bisa klik yang lingkaran yang di tengah seperti ini ini kalau saya geser-geser gini dia akan geser semua sampai lingkaran atas dan bawah juga ikut kemudian yang atas itu gunanya buat bikin squash dari atas jadi kita bisa gini-gini in stretch squash red ya bedanya kalau kita main skill sama squash and stretch squash and stretch tidak mempengaruhi volume jadi volumenya tetap segitu tapi bentuknya bisa gepeng bisa tertarik jadi volumenya tetap sama tuh kalau kita main skill itu volumenya akan berubah pasti oke jadi saya tekan kontrol Z kembalikan ke awal nah kemudian yang di bawah itu seperti yang bisa diprediksi dia akan sama fungsinya dengan di atas cuman dia eh nge-squashnya nah yang segitiga nih yang kapanah itu Global control jadi ini bisa mengatur posisinya secara global dan dia juga bisa mengatur tipe bola jadi disini kalau kita select kita lihat di sini di bagian channel box akan ada beberapa custom eh atribut disini jadi tipe bolanya bisa kita ganti dari basic jadi klik aja itu tulisannya misalnya jadi football tuh jadi boleh sebab bola dia kemudian di klik disini kemudian jadi apa poli boli Oh jadi bola poli kemudian jadi bola basket nah ini juga bisa langsung berubah seperti itu jadi temen-temen bisa ambil beberapa reference kemudian bisa di atur-atur bentuknya jadi ada mungkin ada satu satu bola basket atau satu bola poli yang mencat itu bisa itu bisa dilakukan dengan satu bolanya kita bisa memiliki banyak tipe bola Oke jadi itu kira-kira dan kalau misalnya teman-teman mau ngomong-ngomong soal reference Jadi kalau misalnya kita mau mengambil reference yang sama saya jadi ini bisa kita cari di file kemudian cari eh reference editor ya ya tempatnya tepat di bawah create reference nah jadi ini jadi ini adalah reference kita jadi kalau misalnya saya matikan tangannya dia akan hilang itu dan kalau kita mau pakai reference yang sama ini bisa kita eh reference kemudian duplicate reference sini bisa ada dua transnya ini bisa kita iniin kemudian kita bisa jadi India misalnya satunya bola poli bisa banget dan sini di reference editor juga sudah ada dua eh reference yang mengambil pada file yang sama itu jadi ini ngambilnya di file yang sama ini kalau misalnya kita rubah nanti di file aslinya ini bisa berubah dua-duanya itu oke di sistem pembuatan animasi menggunakan reference ke kelas itu lalu reference yang satu ini saya akan delete aja jadi jadi bisa konsen ke satu bola aja jadi kita masuk lagi ke reference editor nah ini saya akan klik kanan reference kemudian kita akan remove reference yang satu ini remove jadi tinggal sisa satu oke nah ini ini sekarang kita akan animasiin ya jadi eh ini gambar saya ini nungguin bagian keyframe jadi mungkin akan saya rubah dan di sini akan saya ganti menjadi tiga panel ya satunya perspektif satunya tampak samping mungkin kemudian kemudian satunya itu graph editor jadi teman-teman bisa langsung melihat grafik animasinya di satu layar ini nah jadinya untuk mengatur biar dia dibagi tiga gitu kita bisa klik kanan di sini di deretan panel layout ini klik kanan di yang ketiga kalau yang pakai eh versi Maya 2019 ini diklik kanan kemudian kemudian kita pilih eh yang layoutnya tiga panel trip fans split top jadi tiga panel yang yang atasnya kita di split nah kemudian di sini yang sebelah kiri saya akan bawa mouse-nya sini saya akan kan spacebar kemudian saya klik Maya dan saya pilih right view di sini dan di bagian yang kanan saya akan tahan spacebar juga disitu kemudian klik Maya dan saya pilih perspektif view nah bagian bawah saya akan klik spacebar ya dan saya akan Oh ya di sini saya akan bukan eh pakai view ya tapi saya akan berubah menjadi graph editor jadi saya akan klik di sini di panel lalu saya akan pilih panel dan saya akan pilih graph editor sini ya jadi dia sudah berubah menjadi graph editor dan gambar saya ini saya akan enggak taruh di gini aja di sini ya di sini ya jadi tidak mengganggu karena kita membutuhkan ini Oke ya jadi kita akan langsung eh buat animasinya di sini ya Oke jadi ini tampak samping kita akan animasi India loncat ke depan sini ini saya tekan huruf W ya eh jadi disini saya akan select eh main body kontrolnya disini kemudian saya akan tekan eh tekan S ya S itu artinya set key dan pastikan juga kita menggunakan standar EPS yang ditentukan dulu jadi misalnya saya mau pakainya standar file jadi saya akan masuk ke setting dulu tadi sebelum saya animasi saya harus masuk ke setting kemudian saya akan pilih setting di sini ya cermin-cermin lihat ini ini ganti timenya ini menjadi 25 EPS ya sesuai dengan ketentuan aja sih jadi misalnya tentuan dari klien atau tentuan dari yang kita sepakati dari di studionya itu pakai standar file misalnya atau pakai standar ETC ya pakai EDSC nah ini karena mungkin saya pakai nyepal jadi 25 EPS kemudian eh saya save pastinya ketika kita merubah standar playback atau EPS nya disini akan berubah juga nih teman-teman bisa lihat di start frame saya menjadi 1,04 ya mungkin tak sum biar kelihatan jelas nah disini ini angkanya ini jadi 1,04 karena saya merubah standar playbacknya tadi EPS nya dari 24 saya ganti menjadi 25 frame per second jadi ini tinggal dirubah aja biar angkanya bulat jadi satu ntar kemudian n frame nya juga eh ini pakai 125 mungkin oke jadi sementara itu dan sekarang saya akan mulai membuat animasi jadi pastikan kita ada di frame 1 lalu kita akan select eh controller yang di tengah ya ini main body control nya kemudian kita tekan S pada keyboard lalu kita akan maju 10 frame dengan posisi ini yang sama ya ya Kenapa karena disini kita akan mau buka buat gerakan sekuasnya jadi ancang-ancangnya sebelum dia loncat saya tekan S juga kemudian saya akan kasih dia sekitar 15 frame jadi 10 tambah 15 25 kemudian saya akan majuin saya keser ke subuh Z sini dan saya tekan S nah jadi lihat di graph editor dia akan ada grafik seperti ini atau mungkin saya tekan A ya saya klik grafik editor nya saya tekan huruf A itu atau show all artinya jadi kelihatan semua grafiknya Oke jadi garis yang berwarna biru akan turun jadi karena saya gerakan ke minus Z nah kemudian diantara 10 dengan 25 itu sekitar 17 frame di frame 17 tengah-tengahnya itu saya akan angkat dia bahwa sumbu Y ya biar dia loncat dan tekan S lagi dan disini teman-teman bisa lihat di graph editor ini dia karena ada gerakan setting wingnya nah kemudian seperti yang yang kita lakukan pada sesi sebelumnya ya ya boncing ball yang basic itu kita akan buat gerakan meloncatnya lebih tajam jadi kalau kayak gini dia jadinya gerakan loncatnya nggak ada sliding nya disini karena dia kita bisa dilihat serta bisa dilihat nah jadi kita akan select translate Y disini nah kita bisa fokus ke pergerakannya kesumbuhi Nah jadi ini kita akan select di bagian bawah dari gunungnya ini lalu dengan udah kita keselek kedua keyframe ini kita akan patahin krimnya jadi kita akan klik break dengan ya kemudian dengan move tool aktif kita akan select salah satu tengahnya dan kita akan klik kiri drag ini sehingga dia naiknya tajam ini juga sama kurunnya juga kita buat tajam so seperti itu kira-kira sangat mudah sekali dan disini kita sudah mempunyai gerakan dia meloncat mungkin ini rancenya akan saya kurangin ya kira-kira ya segini dan sampai 40 40 oke nah jadi eh kalau kita playback us Nah kita sudah mempunyai gerakan loncat sederhana seperti itu nah nah sekarang di awal dari satu sampai 10 ini kan dia diem nih stasioner ini kita akan pakai space disini untuk membuat dia membuat gerakan antispasian setelahnya kalau di prinsip animasinya jadi dia ada gerakan antisipasi untuk meloncat itu nah jadi kita akan select controller yang di atas ini itu di frame 1 kita tekan S sehingga dia di kunci di posisi normal setelah sini oke kemudian di antara satu dengan 10 ya kan diamnya 10 frame nih kita akan taruh di frame 5 dan kita akan buat bolanya turun sini ya dia sekuas ya jangan jangan dulu kemudian tekan S nah di frame sepuluh ketika dia mau meloncat dia akan gerakannya seperti ini dia stretching Oke ketika dia mau meloncat dia akan gerakannya seperti ini dia stretching Oke ketika di antara dia puncak disini puncaknya kan di 17 nih nah kita ambil dari dari 10 ke 17 tengah-tengahnya mungkin 13 ya nah ini dia stretching seperti ini yang arahnya ke arah puncak di puncak dimana loncatannya seperti ini kemudian ketatkan S nah pada puncak loncatannya ya disini di frame 17 dia kembali normal itu tinggal diganti jadi 0 translate y dan Z nya yang ada disini soalnya kalau teman-teman mainnya gini mungkin dia enggak bisa jadi agak turun kayak gitu nih kita jadi 0 semua nah itu akan membuat dia bentuknya kembali normal dan jangan lupa ini diselek kemudian tekan S ya atau mau pakai cara manual klik kanan di selected boleh juga sama aja Oke jadi disitu kan Iya itu nah pada saat dia mendarat dia mendarat yaitu di frame 25 itu dia berubah bentuk lagi jadi dia akan ada antipasipasi mendaratannya disini ada stretch nya itu kita tekan S juga sama ya Hai wing Iya ini nah kemudian kita akan kasih dia 5 frame untuk dia squash jadi karena ada impact dari jatuhnya itu dia kita akan squash ini enggak bangetan ya mungkin segini terkena S dan dia akan kembali dia mungkin kasih 4 frame kali kita nah in dan kita tekan S kemudian kita kasih lagi 43 frame lagi dia akan turun sekuas sedikit tapi ya itu tekan S dan terakhir dia akan normal lagi di frame 40 jadi di frame 40 kita kasih lain nol ya di blok semua judulnya translate nya nih klik kanan key selected atau tekan S juga boleh nol ya S itu shortcut untuk set key eh maya Oke jadi kalau kita playback animasinya bisa lihat di sini eh kita sudah sudah bisa melihat disini bolanya dia meloncat dengan lebih dynamic jadi ada nyawanya jadi eh ada prinsip squash and straight disini dan juga ada spesifik anticipation jadi ada antisipasi dimana bola itu begitu mau meloncat kemudian ketika dia mendarat juga ada eh kayak blogi gitu blog wing-wing ada eh reaksinya jadi ketika dia ada impact ke tanah dia ada reaksinya seperti itu baik jadi kalau misalnya temen-temen ngerasa ah kok animasinya agak off ini nah mungkin kurang cepat misalnya bisa banget jadi ini tinggal di blok aja jadi kan kita bermain di dua controller ini aja ya jadi kalau kita blog seperti ini nah jadi bolanya kena nih jadi biar bolanya nggak kena kita bisa kunci eh mesnya nah ini penting banget nih ketika kita bermain dengan animasi eh yang kita mainin itu biasanya controller ya dan controller itu biasanya bentuknya kurva nah jadi akan sangat memudahkan memudahkan ketika kita lock id-nya eh objek mesnya poligonnya itu kita kunci jadi itu kuncinya dari sini ya jadi teman-teman bisa lihat di panel nih di panel di atas nih itu ada yang bentuknya kayak gini select surface objek ya itu di klik itu jadi kalau dia dalam keadaan tidak di highlight atau enggak ada warna birunya kayak gini itu dia udah kekunci jadi semua surface semua poligon itu nggak akan bisa keselek itu jadi kalau kita blokat gini yang keselek hanya kurvanya aja kontrolernya aja jadi pada saat proses animasi sebaiknya dimatiin Oke nah jadi disini teman-teman bisa lihat udah lumayan ininya eh graf editornya dan ini kita bisa buat gerakannya lebih cepat kalau mau jadi ini caranya adalah dengan menahan shift pada keyboard yang sebelumnya sudah pernah dijelaskan tapi saya ulang lagi biar nampal jadi tahan shift pada keyboard kemudian klik dan drag pada time slider dari awal sampai akhir ya jadi kalau yang diinginkan ini sudah ini kemudian tahan control dan klik bagian akhir dan digeser ke kiri sampai dimana kita mau berakhir animasinya misalnya kita mau berakhir animasinya di frame 25 satu detik ya jadi animasinya satu detik misalnya nah ini kalau kita playback sekarang dia akan tambah cepat tapi ingat semua controller yang kita anime itu mesti di select kalau enggak nanti gerakannya jadi jadi kacau Oke di situ ping Iya jadi gerakannya lebih cepat sekarang nah kalau kita bisa lihat dari sini si perspektifnya mungkin kalau kita mau kontrolernya nggak kelihatan bisa jadi disini ada show kemudian matiin nerves curve nya di kurvanya enggak bakalan kelihatan tuh jadi yang kelihatan bolanya doang ini nah jadi ini kalau saya playback lagi klik Iya terus nah ini animasi yang sudah kita buat oke dengan waktu beberapa menit tadi Nah silakan teman-teman bereksperimen menggunakan eh karakterik dari bihan tadi silakan di-download dan itu semuanya free dan untuk tutorial squash and set kali ini saya akan akhiri dulu nanti silakan bereksperimen misalnya disini kasih apa box misalnya sebagai obstacle nya misalnya dia naik tangga silakan menggunakan teknik yang sama teman-teman bisa membuat berbagai hal ya banyak-banyak yang bisa diakukan dengan hal ini Oke baik jadi tutorial kali ini kita cukupkan dulu dan sampai jumpa di tutorial berikutnya dan salam kreatif klik y Terima kasih.